Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3381 Elliot John mengangguk ringan. Jangan khawatir. Ayah, saya telah membuat setiap pengaturan. Benar, bisakah kita mempercayai pembunuh yang kita kirim? Tanya Gavin Bauer. Tidak apa-apa. Saya juga telah mengatur pelariannya. Dia akan meninggalkan perbatasan dengan 150 juta dolar saat dia selesai. Dia akan menjadi orang kaya di tempat lain. Dengan begitu banyak keuntungan yang menunggunya. Tidak mungkin dia menjual kita. Kata Elliot dengan tatapan percaya diri. Gavin mengangguk sebelum meninggalkan tempat itu. Tetapi dia berbalik sambil menyipitkan matanya sebelum melakukannya. Aku sudah mengajarimu ini sepanjang waktu. Elliot, kami hanya bisa mempercayai orang mati. Elliot membeku sebelum menunjukkan senyum tipis. Sudah ku bilang. Ayah, saya sudah membuat pengaturan. Orang kaya itu akan segera meninggal karena kecelakaan. Asteris, asteris, asteris. Saat ayah dan anak itu sedang merencanakan kepindahan mereka. Kaiden Balmer tiba. Setelah memberinya sandera dan menyuruhnya mengeluarkan semuanya dari dokter. Harvey York menelpon Ansel Torres. Harvey sama sekali tidak menyembunyikan situasinya. Dia berterus terang kepada saudara laki-lakinya yang berpelukan. Pada saat yang sama. Dia meminta polisi untuk menyingkir selama beberapa hari ke depan. Dia membutuhkan waktu untuk membuat dokter berbicara. Dan dia juga diminta untuk berpartisipasi dalam kualifikasi kota Longman Summit. Ansel menghela nafas panjang setelah mendengar hal ini. Lagi pula. Karena setiap bukti menunjuk ke arah Harvey. Dia mungkin akan menangkapnya dalam sekejap jika bukan karena panggilan telepon ini. Asteris asteris asteris. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali. Harvey meletakkan semuanya di belakang kepalanya untuk saat ini dan memanggil taksi ke gimnasium flutuel. Harvey menabrak viser benet di pintu masuk. Kamu sangat terlambat hari ini. Harvey. Viser cukup bersahabat dengan Harvey saat ini. Dia menunjukkan senyum hangat ketika dia berbicara. Lakukan yang terbaik hari ini. Saya menantikan hasil Anda. Lebih baik kamu masuk dulu. Secara alami. Dia mengagumi Harvey. Yang memiliki pengetahuan seni bela diri yang luas. Kamu terlalu baik. Wakil pemimpin cabang benet. Aku pasti akan mencoba yang terbaik sekarang karena aku di sini. Omong kosong. Viser menghela nafas. KTT Longman adalah peristiwa besar. Flutuel adalah tempat asal Longman. Kami akan sangat malu jika Anda tidak masuk ke tiga besar. Reputasi kami bergantung padamu sekarang. Harvey. Bunuh pesaingmu. Harvey melewatkan topik itu. Mengatakan dia akan memberikan segalanya sebelum memasuki aula. Corey John dan teman-temannya juga ada di sini. Corey menunjukkan ekspresi mengerikan saat melihat Harvey dan Viser mengobrol dengan gembira. Di matanya. Viser selalu menjadi pria yang serius. Sungguh pemandangan yang langka baginya untuk berpikir setinggi itu tentang seorang pemuda seperti Harvey. Sementara Corey dan yang lainnya menunjukkan penampilan yang mengerikan. Kompetisi dimulai. Kualifikasi Kota Matya lebih mudah. Penyelenggara akan meminta seratus peserta untuk bertarung dalam pertandingan satu lawan satu. Murid Longman akan menjadi lawan mereka. Peserta akan lulus jika berhasil mengalahkan tiga murid Longman. Tentu saja. Penguji akan mencatat skor selama pertarungan. Jika lebih dari sepuluh peserta berhasil lulus tes. Mereka akan dipilih berdasarkan urutan skor mereka. BAP 3.382 Auditorium benar-benar dibersihkan. Pita keamanan digunakan untuk membuat garis keliling sekitar seratus kaki persegi untuk setiap peserta yang bertarung. Banyak senjata tumpul dipasang di sisi ring. Dari tombak hingga belati. Setiap senjata yang mungkin bisa dilihat di sana. Harvey York dengan tenang berjalan menuju ring ke-39. Dia menyipitkan mata ke kamera pengintai di atasnya sebelum melihat Corey di dering ke-41. Kemudian, dia meletakkan tangannya di tombol siap di sampingnya. Ini pertarungan yang sebenarnya. Harvey. Ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan tes teori. Corey mengikat rambutnya menjadi ekor kuda sambil menyipitkan mata sipitnya ke arah Harvey. Kamu bahkan tidak memiliki dasar yang kuat dalam seni bela diri. Anda sebaiknya tidak memaksakan diri jika Anda menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Bagaimanapun. Para murid longman bukanlah lawan yang mudah. Kamu bahkan tidak akan bisa menangisi itu jika mereka entah bagaimana berhasil membunuhmu. Lagi pula. Semua orang menandatangani surat kematian. Corey dipenuhi amarah ketika dia memandang Harvey. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey hanya mendapat tempat pertama selama ujian teori karena dia menjejalkan semua yang ada di otaknya. Dia juga berpikir bahwa Harvey tidak akan memiliki kesempatan melawan murid luar longman seperti dia dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia merasa yakin bahwa dia lebih baik dari Harvey. Harvey dengan tenang tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. 300 murid longman memasuki aula sebelum mengambil cincin mereka untuk masuk. Dengan persetujuan para peserta. Kedua belah pihak akan dapat bertarung di atas ring. Mengaku kalah atau tersingkir dari ring dihitung sebagai kekalahan. Harvey memasang wajah datar. Dia juga tidak bisa diganggu untuk memilih lawan-lawannya. Ketika semua murid longman berdiri di tempat yang ditentukan. Harvey memberi isyarat kepada orang-orang di luar bahwa mereka bisa masuk. Yang pertama di atas ring adalah pria parubaya yang gagah. Dia mengambil tongkat kayu di rak senjata sebelum memelototi Harvey dengan jijik. Aku tidak tahu dari mana asalmu, nak. Tapi, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang tahu bagaimana bertarung menilai dari anggota tubuhmu yang kurus. Orang bilang senjata itu tidak punya mata. Kamu sebaiknya meninggalkan cincin itu sendiri saat ini. Aku mungkin akan membunuhmu secara tidak sengaja jika tidak. Para murid longman tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Corey juga diam-diam tertawa tentang Harvey yang dihina. Pria kekar itu pernah mencoba mengejar Corey sebelumnya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan ketika Corey menatapnya. Padahal, Harvey tidak peduli dirinya dihina. Lawan aku sudah. Ada apa dengan semua pembicaraan ini? Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu ke depan. Dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang terlepas dari ukurannya. Dia dengan marah mengayunkan tongkatnya ke depan saat dia mencapai di depan Harvey. Bab 3383 Setelah melihat pria kekar itu menyerangnya dengan tatapan celaka. Seolah-olah dia sedang mencoba membunuh lawannya. Harvey Yorke juga tidak menahan diri. Dia mengambil satu langkah ke depan sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Tamparan. Pria kekar itu merasakan sakit yang tajam ketika dia langsung pingsan. Dia segera dikirim terbang sebelum dia terbanting ke tanah tepat di luar ring. Ceritan kesakitan bisa terdengar ketika seluruh tubuhnya gemetar. Harvey menyilangkan tangannya sambil bersikap acuh-ta'acuh. Skor penuh. Penguji tidak punya pilihan selain memberi Harvey skor penuh. Lagi pula. Harvey berhasil mengalahkan murid Longman hanya dengan satu tamparan. Itu wajar saja. Wajah Corey John menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa Harvey sangat ahli. Harvey benar-benar mengabaikan Corey dan menunjukkan tanda isyarat kepada orang-orang di luar ring. Dua lawan berikutnya datang satu demi satu. Tapi mereka bukan tandingan Harvey. Harvey mengalahkan dua lawan berikutnya dengan mudah. Dia diberi skor penuh sekali lagi. Kompetisi berakhir setelah satu jam. Hanya ada sepuluh yang terpilih untuk mengikuti kualifikasi provinsi. Harvey berada di puncak papan peringkat sekali lagi. Corey juga cukup mengesankan. Tapi dia kalah melawan-lawannya dengan satu langkah. Dia berhasil lolos. Tetapi dia berada di tempat terakhir. Semua orang dengan aneh menatap Harvey ketika mereka melihatnya berada di posisi pertama lagi. Lagi pula. Dia berhasil lulus ujian teori dan ujian pertempuran yang sebenarnya. Sungguh pria yang berbakat. Dia mungkin kuda hitam tahun ini. Viser Benet dan yang lainnya segera berlari untuk memberi selamat kepada Harvey. Kamu sangat mengesankan. Harvey. Sungguh pemuda yang baik. Selamat telah mendapatkan posisi pertama lagi. Para penguji menunjukkan kekaguman terhadap Harvey. Mereka telah menonton pertempuran Harvey. Mereka semua dimenangkan hanya dengan satu gerakan. Lawannya bahkan tidak bisa bertahan. Meski tamparan dianggap tidak anggun. Sebuah kemenangan. Masih dianggap menang. Saya baru saja beruntung. Lawan saya tidak terlalu kuat. Jawab Harvey dengan rendah hati. Cik. Jadi Anda tahu. Setelah semua. Lalu. Mengapa kamu masih berpura-pura? Corey memelototi Harvey sambil dikelilingi pagar betisnya. Kamu mungkin akan berteriak untuk orang tuamu jika kamu bertarung melawan seseorang yang lebih kuat. Harvey mengerutkan kening sebelum balas menatap. Itu jauh lebih baik daripada menggoda jalanmu menuju kemenangan. Bagaimana apanya? Corey menunjukkan ekspresi mengerikan ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Dia berhasil memenangkan dua pertandingan dengannya. Tapi dia merasa pilihan senjatanya adalah faktor yang membuatnya sejauh ini. Orang-orang itu hanya delusi. Dia hanya memanfaatkan fakta itu. Corey mengertakkan gigi dan berseru dengan dingin. Apakah menurutmu kamu mengesankan hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Orang yang benar-benar kuat tidak dilahirkan di atas ring. Mereka dibentuk dari pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, apakah kamu tidak mengerti mengapa kamu berhasil memenangkan ketiga pertandingan berturut-turut hanya dengan satu gerakan? Kamu benar-benar ingin aku mengatakannya di depan semua orang. Saya mencoba untuk mengeluarkan Anda di sini. Bab 3384 Salah satu teman Corey John tidak senang karena Harvey York dimanjakan. Dia tertawa dingin sebelum berkata, Ayo pergi dari sini, Corey. Yang disebut puncak longman ini tampaknya sangat teduh. Kami orang biasa tidak akan bisa bersaing jika ada yang mencoba menciptakan Tuhan di sini. Itu benar. Beraninya dia bertingkah sangat bangga tentang hal seperti itu. Teman Corey yang lain memelototi Harvey dengan hina. Dia pamer sekarang. Tapi dia akan merasa ditampar keluar dari ring ketika dia mencapai kualifikasi provinsi. Kita akan tahu apakah dia benar-benar ahli cepat atau lambat. Tidak heran seniman bela diri di luar negeri terus mengolok-olok kami. Itu semua karena orang-orang sepertimu yang mencoba mengejar semua ketenaran itu. Betapa teduhnya dirimu. Corey tertawa dingin di depan Harvey sebelum berbalik dan pergi. Mengejar ketenaran. Teduh. Harvey memelototi Corey dengan dingin. Lebih baik jika kamu tidak mengatakan omong kosong seperti itu tanpa bukti kuat. Saya menuntut permintaan maaf. Jika tidak. Kami akan menyelesaikan skor kami cepat atau lambat. Oh. Beraninya kau mengatakan itu. Apa kau bahkan tidak menyadari apa yang baru saja kau lakukan. Seberapa tak tahu malu yang bisa anda dapatkan. Corey sangat marah ketika dia diinterogasi. Kamu bisa tidak tahu malu seperti yang kamu inginkan. Tapi kita semua tidak sama. Seni bela diri negara H juga tidak boleh kehilangan reputasinya. Orang-orang sepertimu akan mempermalukan kami semua. Peserta lain datang untuk menonton pertunjukan setelah peserta teratas berdebat dengan seorang wanita cantik. Wajah Viser Benet menjadi gelap dalam sekejap. Sebaiknya anda jelaskan kepada kami semua. Mes. John. Apa yang teduh tentang semua ini? Heh. Apakah anda ingin saya mengatakannya? Corey menunjukkan ekspresi bangga. Seolah dia tahu apa yang sedang terjadi. Kami bukan idiot di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak bisa melihat semuanya? Tepat. Jika kami benar-benar mengatakannya. Maka reputasimu sebagai wakil pemimpin cabang akan benar-benar ternoda. Kata teman Corey yang lain dengan nada main-main. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya kita katakan. Tidak akan ada akhirnya jika kita melakukannya. Teduh. Tidak ada akhir untuk ini. Kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa peserta yang didiskualifikasi dengan marah memelototi Viser dan Harvey. Seolah menginginkan pernyataan yang adil. Viser menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sepertinya Anda harus menjelaskan diri Anda sendiri. Mes. John. Serunya dingin. Jika Anda menuduh kami curang. Lebih baik Anda menunjukkan kepada kami beberapa bukti kuat. Jika tidak. Saya akan menuntut pernyataan dari Anda bahkan jika Anda termasuk keluarga John. Kamu tidak hanya memfitnahku. Tapi kamu juga menentang keseluruhan longman. Harvey secara naluriah melirik Corey setelah mendengar kata-kata Viser. Dia tidak menyangka Corey berasal dari keluarga John. Tidak heran dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa seperti itu. Konon. Harvey percaya status Corey di keluarganya relatif rendah. Jika bukan itu masalahnya. Dia akan segera mengenalinya. Hehehehe. Fitnah. Apakah menurutmu aku akan memfitnah seseorang seperti Harvey. Kamu tahu aku adalah bagian dari keluarga John. Jadi kamu harus tahu bahwa kita tidak akan mempermalukan diri kita sendiri hanya dengan melawan anak kecil seperti dia. Bab 3385. Harvey York mengejutkan semua orang dalam ujian teori. Kalian orang-orang di cabang Flutwell Longman mengira tidak ada bakat yang tersisa di kota. Itu sebabnya Anda mencoba membuatnya. Jadi. Kamu mengatur tiga lawan mudah untuk dilawan Harvey. Setiap orang dari mereka dikalahkan hanya dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak membutuhkan waktu 10 detik untuk lolos. Apakah menurutmu kami akan benar-benar mempercayai sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ada orang-orang di sini yang berlatih selama bertahun-tahun dan hampir tidak bisa mendapatkan satu kemenangan pun. Tapi Harvey bahkan tidak memiliki dasar yang kuat. Namun dia memenangkan semua pertandingannya dengan mudah. Bagaimana itu mungkin? Nilainya untuk ujian teori hampir tidak masuk akal. Lagi pula. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjejalkan semuanya sebelum ujian. Namun di atas ring. Pengalaman dan kekuatan adalah segalanya. Kita berbicara tentang keterampilan tempur yang sebenarnya di sini. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa sekuat ini? Dia mengalahkan lawannya hanya dalam hitungan detik. Corey John memelototi Visser Benet dengan jijik. Bukan hanya Harvey. Bahkan kamu pun tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Benar. Wakil pemimpin cabang Benet. Wajah Visser menjadi gelap dalam sekejap. Itu benar. Aku tidak sekuat itu. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jangankan Harvey. Cukup. Seru Corey dengan kesal. Harvey adalah teman kuliahku. Saya mengerti dia lebih dari siapapun di sini. Aku tidak akan percaya sepatah katapun yang kamu katakan. Hanya ada satu penjelasan bahwa dia terlihat seperti talenta terbaik di sini. Kalian orang-orang dari cabang Longman Flutwell mencoba membuatnya terlihat seperti itu. Itulah mengapa kamu menciptakan semua fasad ini. Apakah kamu bodoh? Setidaknya temukan seseorang yang berpengalaman dalam seni bela diri jika Anda akan melakukan hal seperti ini. Atau kamu mengatakan bahwa Harvey mudah dikendalikan karena dia tidak memiliki dasar yang kuat. Corey memberikan tatapan dingin pada Harvey. Saya tidak peduli mengapa Anda memilih Harvey. Tapi aku tidak tahan dengan orang yang melakukan hal seperti ini. Menjijikkan. Corey meludah ke tanah. Teman-temannya menyilangkan lengannya sambil menatap Harvey dan Visser. Mereka yakin bahwa semuanya telah dicurangi. Corey tidak mengerti bagaimana Harvey bisa menjadi begitu kuat. Harvey tidak hanya menguasai ujian teori. Tetapi dia juga peserta terbaik dalam ujian pertempuran. Mungkin Harvey entah bagaimana curang. Pemikiran itu saja sudah membuat marah Corey. Seorang yang bahkan tidak bisa membuatku menyukainya. Seorang pria yang bahkan tidak berhak mengejarku. Apa haknya untuk mengolok-olokku? Setelah mengingatkan dirinya sendiri saat Harvey sedang asyik mengobrol dengan Visser. Corey yakin Harvey sudah membeli Visser. Visser juga ingin menciptakan bakat terbaiknya sendiri. Itulah mengapa keduanya Rukun. Karena itu, Corey berani angkat bicara soal situasi tersebut. Dia percaya bahwa dia tahu seluruh kebenaran. Dia sangat yakin akan hal itu. Apa? Dimanipulasi. Cabang Longman Flutwell akan melakukan hal seperti ini untuk membuat talenta terbaik mereka sendiri. Para peserta yang didiskualifikasi menunjukkan kemarahan di mata mereka ketika mendengar kata-kata Corey. Orang-orang itu tidak terlalu terampil. Tetapi mereka sangat percaya diri. Mereka pikir mereka tak terkalahkan dan mereka pasti bisa melewati kualifikasi kota. Bab 3386. Mereka merasa sengsara. Mereka tidak percaya bahwa mereka didiskualifikasi. Penjelasan Corey John memberi mereka alasan untuk menyerang saat itu. Jadi, itu sebabnya. Saya bertanya-tanya bagaimana saya didiskualifikasi bahkan setelah pelatihan selama lebih dari 10 tahun. Ini tidak bisa dipercaya. Jadi, lawan kita tidak dipilih secara acak. Mereka sudah diatur sebelumnya. Pantas saja ada kuda hitam di sini. Ini semua dicurangi. Ini menjelaskan semuanya. Jadi, begitulah cara dia menyelesaikan ujian teori dan ujian pertempuran. Jika ini palsu. Maka apa yang disebut ujian teori dan ujian akhir mungkin hanyalah pertunjukan yang mereka atur untuk mengejutkan kita. Kalau begitu. Berarti Wilbur Lee benar. Asteris asteris asteris. Para peserta bergosip setelah mendengar tuduhan Corey. Mereka dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka menatap Harvey York. Secara alami. Dalam pikiran sempit mereka. Mereka lebih suka percaya bahwa semua tes itu dicurangi daripada benar-benar meminta Harvey melakukannya. Harvey dengan tenang menatap Corey tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wanita itu jelas mencari kematiannya. Omong kosong. Cabang Longman Flutwell selalu menjunjung tinggi integritas kami. Kami tidak pernah melakukan hal memalukan seperti itu. Kata-katamu hanyalah spekulasi jahat pada saat ini. Kamu hanya iri karena Harvey lebih baik darimu. Setelah mendengar para peserta menanyainya. Wajah Fisher Bennett langsung menjadi gelap. Dia adalah pria terhormat. Tidak mungkin dia membiarkan orang memfitnahnya seperti ini. Kamu bisa membuat tuduhan semaumu. Nona muda. Tapi setidaknya kau harus menunjukkan bukti kepada kami. Jika tidak. Maka semua ini hanya fitnah. Aku bisa menuntutmu kapan saja. Bukti. Aku tidak punya apa-apa. Corey memelototi Harvey dengan dingin. Seolah dia menantangnya. Tidak perlu melalui semua masalah itu. Saya dapat membuktikan bahwa Harvey hanyalah kotoran yang tidak berguna. Aku menantangmu. Harvey. Di sini sekarang. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu akan segera meninggalkan tempat ini. Anda tidak dapat berpartisipasi dalam longman. Selama sisa hidup Anda. Dan Anda harus mengakui bahwa Anda hanyalah seorang penipu di sini. Teman-teman Corey menyeringai setelah mendengar kata-katanya. Ya. Apakah kamu bahkan berani? Kita akan lihat apakah kamu benar-benar mengesankan. Kamu mengalahkan lawanmu hanya dengan satu tamparan. Bukan. Apa? Kamu takut sekarang karena lawanmu tidak diatur untukmu. Betapa tidak bergunanya dirimu. Sekitar seratus peserta menatap Harvey setelah mendengar komentar para gadis itu. Penghinaan. Ketidakpedulian. Dan ejekan terlihat di mata orang-orang itu. Ini adalah pertarungan untuk cabang Harvey dan Flutwell's Longman. Jika Harvey menerima tantangan tersebut dan kalah. Harvey tidak hanya akan kehilangan kualifikasinya. Cabang Longman Flutwell akan kehilangan reputasinya. Nama visir juga akan ternoda. Baik saya terima. Harvey dengan tenang melangkah maju sementara semua orang mempertanyakan keahliannya. Jika kamu dapat memblokir hanya satu pukulan dariku. Aku akan segera mengaku kalah. Bab 3387. Tapi jika kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Maka kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada wakil pemimpin cabang Benet. Kamu juga akan dilarang dari KTT Longman selama sisa hidupmu. Bagaimana suaranya? Karena Corey John terus menimbulkan masalah. Harvey York juga. Tidak keberatan memberinya sepotong pikirannya. Mata Corey berkedut sebelum dia mengangkat kepalanya. Bagus. Itu kesepakatan kalau begitu. Semua orang di sini akan menjadi saksi. Dia tidak percaya dia tidak bisa menerima satu pukulan pun terhadap Harvey. Segera setelah itu. Keduanya masuk ke dalam ring. Bertarung di atas ring adalah proses yang sederhana. Hanya ada keterampilan. Siapapun akan dapat mengetahui apakah ada yang dipalsukan. Selain itu, akan mudah untuk menyelesaikan pertandingan jika Harvey berani melakukan tantangan yang begitu berani. Padahal, para peserta memelototi Harvey dengan jijik karena terlalu percaya diri. Mereka semua menatapnya dengan main-main. Menunggu saat dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain ring, Corey menilai Harvey sebelum dengan dingin berseru. Harvey York Karena kita teman satu universitas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tidak masalah jika kamu kalah dalam pertarungan ini. Tapi jika kau melakukannya. Reputasi cabang Longman Flutwell akan benar-benar ternoda. Jika Anda berlutut dan memberi tahu semua orang apa yang Anda lakukan. Saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda lolos. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang malu hari ini. Corey menunjukkan tatapan mengancam. Dengan baik. Sudah berlutut. Apakah kamu benar-benar akan melawanku? Kamu tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan menang dengan satu tamparan sekarang? Kan? Kenapa kamu masih berpura-pura sekarang? Teman-teman Corey memelototi Harvey dengan main-main. Dia pikir dia tak terkalahkan atau semacamnya. Dia mencoba untuk menang dengan satu tamparan. Teruslah bermimpi. Semua orang akan segera mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dia akan membayar harganya saat itu terjadi. Viser dan penguji lainnya menatap Harvey dengan cemas. Mereka tahu bahwa mereka divitnah. Tapi Harvey terlalu percaya diri. Bagaimana jika dia tidak bisa menang melawan Corey? Corey milik keluarga John Flutwell. Seluruh keluarganya terlatih dalam seni bela diri. Dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Corey merasa jauh lebih percaya diri setelah merasakan penampilannya. Dia melangkah maju dan menatap tajam ke arah Harvey. Apakah kamu masih tidak akan berlutut? Apakah kamu akan bertarung nanti? Aku akan marah jika itu yang kamu inginkan. Harvey dengan tenang menyaksikan Corey mengadakan pertunjukan sebelum dia mengangkat bahu. Apakah kamu siap? Corey, siap untuk apa? Bagi Anda untuk berlutut, Corey mengeluarkan tawa dingin. Aku tidak membutuhkan apapun. Tamparan. Harvey mengangguk sebelum dia mengirim Corey terbang dengan tamparan. Tubuh Corey langsung terhempas keluar ring. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang mengira Harvey benar-benar bisa melakukan ini. Bukan hanya itu. Ia bahkan berhasil mengalahkan Corey hanya dengan sekali tamparan. Kekuatan yang mengerikan. Bab 3388. Corey John menutupi wajahnya sambil terhuyung-huyung dari tanah dengan tatapan dendam. Beraninya kau menyelinap ke arahku seperti itu. Dasar bajingan. Aku bahkan belum siap. Ini tidak masuk hitungan. Oh. Apakah begitu? Harvey York mengaitkan jarinya di depan Corey. Kembalilah ke sini kalau begitu. Corey menggertakkan giginya sambil berjalan ke depan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengambil pedang panjang dari rak senjata sebelum mengarahkannya ke Harvey. Biarkan aku melakukan langkah pertama jika kamu berani. Serunya dingin. Harvey mengangguk ringan. Corey mengayunkan pedangnya di saat berikutnya. Tamparan. Harvey tampak acu-ta'acu ketika dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Corey menjerit kesakitan sebelum diterbangkan lagi. Dan setelah terbanting ke tanah, dia tidak bisa bangkit kembali. Kerumunan itu benar-benar terkejut. Jika tamparan pertama dianggap sebagai serangan diam-diam. Yang kedua jelas merupakan serangan yang jelas. Corey bahkan mengambil langkah pertama. Apakah ini berarti Harvey jauh lebih kuat? Tanpa pikir panjang. Keringat dingin menetes di punggung para peserta yang geram. Mereka tidak akan ragu untuk menghina kotoran yang tidak berguna. Tapi mereka tidak akan berani melawan bakat sejati. Viser Benet dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa Harvey sangat mengesankan. Tetapi tidak sejauh ini. Kedua sisi wajah Corey memiliki cetakan telapak tangan berwarna merah cerah. Dia tidak menutupi wajahnya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Dimanipulasi. Harvey dengan tenang berjalan ke tepi ring dan menatap Corey. Apa menurutmu aku perlu melakukan hal seperti itu untuk mengalahkan anak kecil sepertimu? Berlututlah dan minta maaf kepada wakil pemimpin cabang Benet. Keluar dari sini setelah Anda melakukannya. Jika tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah. Anda, Corey sangat marah. Tatapan dendam terlihat di matanya saat dia menatap Harvey. Meminta maaf. Meminta maaf. Berlutut. Meminta maaf. Orang-orang berteriak. Menuntut permintaan maaf dari Corey. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu pada seorang pengisap coklat yang mencoba mengejarnya sejak awal. Dia percaya bahwa dia benar. Harvey hanya beruntung. Dia hanya berada di atas angin melawan wanita sepertiku. Pria baik tidak akan pernah melawan wanita. Tapi Harvey tidak hanya menantangku. Dia bahkan menamparkan wajahku. Dua kali. Itu benar. Dialah yang kalah karena melakukan itu. Ah. Corey terus mencari alasan sebelum dia menjerit mengerikan dan lari seperti orang gila di bawah tatapan semua orang. Ketika Harvey dengan mudah memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam kualifikasi provinsi. Joseph Bauer dengan tenang menikmati tehnya sambil mendengarkan musik di halaman keluarga. Ruby murai dengan cekatan membuat teh di depan Joseph ketika aroma teh yang samar tercium. Itu adalah momen yang cukup menyenangkan. Joseph tidak menikmati kebersamaan dengan Ruby. Dia dengan penuh perhatian menatap layar laptop di tangannya. Dia meletakkan laptop setelah beberapa saat. Dilihat dari waktu. Kita seharusnya dapat menjual semua properti di fase kedua distrik baru Flutwell. Apakah kita mengundang semua tokoh terkemuka untuk upacara pembukaan seperti biasa? Lagi pula. Mereka adalah tamu kita yang paling terhormat. Bab 3.389 Ruby murai tersenyum. Jangan khawatir. Tuan muda Bauer. Saudaraku sudah menyewa pengarang untuk orang lain dan membuatnya penawaran palsu untuk melipatgandakan harga properti tahap pertama. Berdasarkan kemajuan kami saat ini. Nilai tanah kami untuk setiap 10 kaki persegi setidaknya 14.000 dolar. Dan karena Flutwell juga merupakan pusat bisnis dan politik di bagian tenggara negara H. Kami pasti bisa menaikkan harga jauh lebih tinggi. Lagi pula. Tanah yang kamu pilih itu strategis. Gunung Suci tidak hanya berada tepat di belakang distrik tetapi Danau Suci juga dapat dilihat di depannya. Perluasan distrik dan pemandangan yang indah tidak dapat ditemukan di tempat lain di Flutwell. Joseph Bauer dengan ringan mengangguk setelah mendengar kata-kata Ruby. Benar. Awasi perkembangan saya saat itu. Kami akan bersembunyi untuk saat ini. Kami akan membicarakan hal lain setelah penjualan. Joseph harus memperhatikan proyek real estate-nya. Lagi pula. Dia menuangkan setengah dari semua uangnya untuk ini. Tapi jika dia bisa menjual semua propertinya. Dia akan bisa melipat gandakan jumlah uang itu. Dan jika dia berhasil membuat distrik baru untuk tokoh-tokoh terkemuka. Orang-orang itu pasti akan berpegang teguh pada Joseph untuk menghargai properti mereka. Mereka pasti akan menjadi pendukung Joseph segera setelah itu. Joseph cukup senang dengan pengaturannya saat ini. Dia dengan hati-hati merencanakan semuanya. Menjual properti yang dia miliki pada tahap pertama dengan harga murah kepada 10 keluarga teratas. Tetapi setelah melihat bahwa investasinya dibayar kembali. Dia jelas bersemangat. Joseph memikirkan hal lain. Dia mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke depan Ruby. Apa pendapatmu tentang ini? Ruby melihat ke layar sebelum dia membeku. Harvey York berpartisipasi dalam KTT Longman. Apa yang dia coba lakukan? Dia juga memenuhi syarat untuk kualifikasi provinsi. Kelompok tetua Longman akan bertanggung jawab atas kualifikasi provinsi. Tidak ada yang bisa mencurangi permainan tanpa mereka sadari. Joseph menyipitkan mata. Jika tebakanku benar. Seseorang pasti memberi tahunya tentang ini. Bagaimanapun. Pemenang KTT Longman akan berhak mengambil posisi sebagai penguasa Longman. Sederhananya. Dia pasti tahu tentang negara bagian Samuel Bauer. Ruby mengerutkan kening. Ini buruk. Tuan muda Bauer. Jika dia menang. Anda akan memiliki lebih banyak persaingan di masa depan. Kompetisi. Joseph dengan tenang tersenyum. Dia tidak akan cukup. Tapi jika dia benar-benar memenangkan KTT Longman. Dia akan dapat melakukan lebih banyak kerusakan terhadapku di masa depan. Itu sebabnya. Jika perlu. Akan lebih baik jika dia dikeluarkan lebih awal. Ruby dengan ringan mengangguk sebelum dia memutar nomor di teleponnya. Kami punya kesempatan. Tuan Muda Bauer. Harvey membunuh Freddy Garcia dari kuil surgawi tadi malam. Ansel Torres sedang menangani situasi untuknya. Tetapi itu tidak akan berakhir dengan mudah karena kuil surgawi dan dewan bisnis barata terlibat. Bab 3390. Oh. Dia bahkan berani membunuh orang seperti itu. Jika saya ingat dengan benar. Freddy Garcia adalah murid terakhir Cody Garcia. Joseph Bauer menunjukkan ekspresi terkejut. Dia telah mengikuti Harvey York untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey sebenarnya sudah setua ini. Ruby murai mengangguk. Itu benar. Ada kabar bahwa Cody telah meninggalkan istana emas dan tiba di Flutwell siang ini. Segera setelah itu. Dia bertemu dengan Frankie Garcia. Salah satu muridnya. Gelatik Garcia juga mengikutinya bersama sekelompok pakar. Sederhananya. Cody menyiapkan orang-orangnya untuk membalas dendam. Joseph memikirkan situasinya sejenak. Apakah ada bukti yang mengarah pada pembunuhan Harvey? Tidak ada untuk saat ini. Tetapi beberapa orang India melihat wajahnya ketika dia melakukannya. Tidak ada bukti lain. Tapi Mandy Zimmer juga tinggal di rumah sakit yang sama tempat pembunuhan itu terjadi. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk mengambil tindakan terhadap Harvey untuk saat ini. Tapi. Pada titik ini. Cukup bagi orang India untuk membalas dendam. Ruby menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Joseph tiba-tiba membeku. Kesempatan yang luar biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana saya akan menyingkirkan lalat sialan itu. Saya tidak menyangka bahwa kesempatan itu tiba-tiba akan datang. Menarik. Apakah kita benar-benar akan melakukan sesuatu tentang ini? Tuan Muda Bauer. Tanya Ruby pelan. Bukankah Anda ingin kami berhati-hati karena penjualan properti Anda? Tentu saja. Joseph tersenyum. Tapi terkadang. Tidak masalah jika kita hanya mengipasi apinya sedikit. Kirim seseorang ke Cody. Ibur dia. Katakan padanya bahwa mereka akan selalu menjadi teman baik kita dan kita pasti akan memberi mereka pernyataan tentang ini. Kalau begitu. Beritahu mereka untuk menghormatiku dan jauhkan Mandy dari ini. Tidak masalah apakah Harvey terlibat dalam pembunuhan itu atau tidak. Mandy masih milikku untuk diambil. Tentu saja. Beritahu mereka untuk tidak mengancam Harvey dengan nyawa Mandy. Jika mereka melakukan itu. Aku akan segera memutuskan hubungan dengan mereka. Aku bahkan akan menghukum mereka. Ruby hanya tersenyum. Saya mengerti. Aku akan memberi tahu Cody tentang ini. Tapi mereka yang akan memutuskan apakah mereka ingin mendengarkan. Haruskah saya meminta seseorang untuk menulis pemberitahuan untuk kecaman mereka juga. Mungkin buruk jika kita terburu-buru. Joseph menjengkelkan menatap Ruby. Sudah ku bilang. Ruby. Kita tidak bisa menulis sesuatu seperti ini sebelumnya. Kita hanya bisa mengekspresikan diri kita jika kita melakukannya di tempat. Kami di sini bukan untuk meminta suara. Kami hanya mencoba mengutuk keluarga korban yang tidak bersalah. Kita tidak bisa menunjukkan perasaan kita kepada mereka jika kita hanya menuliskan semuanya. Ruby tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti. Aku akan mengatur semuanya segera kalau begitu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.